Intro Tiano Ronaldo sedang menjadi sorotan belakangan ini Banyak yang mengklaim kalau peraih 5 trofi Ballon d'Or tersebut sebagai biang keterperukan Juventus musim ini Ronaldo direkrut dari Real Madrid Mahal-Mahal pada tahun 2018 lalu dengan harapan bisa membawa Juventus juara Liga Champion Namun dalam 3 tahun terakhir mereka kerap terjungkal di tangan klub-klub berstatus kuda hitam Banyak yang beranggapan kalau permainan Juventus jadi Ronaldo sentris Skemanya menjadi monoton karena pemain jadi bergantung kepada dia Dan lawan hanya perlu memberinya pengawalan ketat untuk membuat Juventus kerepotan Setelah diwastikan tersingkir dari ajang Liga Champion musim ini Ronaldo sukses membungkam kritik dengan torehan hat-trick Kalah bertemu Kak Lia di beberapa hari setelahnya Namun ia kembali gagal bersinar kalah Juventus dikalahkan Benevento Peran Ronaldo tidak begitu kelihatan saat Juventus tumbang di tangan Benevento dengan skor 0-1 pada akhir pekan kemarin Gara-gara hasil buruk tersebut harapan Juventus menjuari seri A musim ini jadi semakin menipis Beberapa orang menyarankan Juventus untuk melepas sang bintang pada musim panas nanti karena dianggap sebagai biang masalah Namun sang legenda Alessandro Del Piero memiliki pandangan yang berbeda Anda tidak bisa melihat Ronaldo sebagai sebuah masalah Anda merangkul dia 3 tahun yang lalu Jadi Anda harus berjalan dengannya Ujar Del Piero kepada ESPN Dia adalah salah satu pemain terbaik dunia bersama Messi Dia adalah orang yang hebat Sosok yang mencetak gol di setiap laga Jadi itulah mengapa Juventus membeli Ronaldo Agar dia mencetak gol di setiap pertandingan dan membawakan gelar Liga Champion Kata Del Piero Terima kasih telah menonton!